Oke kita lanjutin lagi Soullane nya dan di video kali ini Gue akan Ngasih tips gimana caranya untuk Meningkatkan BR ya Untuk saat ini BR gue ini Masih keliatan ya Sini ya Kita lihat disini ya Kok gak keliatan Nah BR gue masih 1 1 1 1 1 Tapi kalau misalkan Oscar gue ganti Dia akan naik ya Jadi 1 juta 200 ribu Nah ini cara Meningkatkan BR nya ini Seperti apa gitu ya Simpelnya begini ya Tuh ya naik ya Kalian fokus Di spirit war spirit aja Kalian klik war spirit Ini yang simpelnya ya Nah semua yang ada disini War spirit, spirit ring Lalu spirit skill Lalu spirit bond Dan gear Nanti gear itu ada di Chapter 8 ya Gue belum Menyelesaikan chapter 8 Baru chapter 7 Rada males sih Nah jadi Apa yang harus kita lakukan Pertama kalian ke War spirit Ini kalian upgrade Kalian upgrade itu levelnya kalian naikin ya Setelah kalian naikin Itu nanti disini ada Allocate talent Nah allocate talent ini Kalian Naikin juga ya Sesuai dengan role nya Kalau misalkan kalian DPS Kalau gue sih pasangnya Kalau DPS itu full STR dulu ya Sampai mentok Baru nanti gue kasih yang lain Kalau untuk si tank Tank nya itu gue kasih full Full chon ya Full chon itu dia Nambah hp dan defense Biar makin tebal Sedangkan healer Healer gue pakenya itu adalah Chon juga Dia buat defense ya Biar defense nya tebal Gak langsung mati gitu Dah Jadi pertama War spirit kalian naikin Kalian naikin upgrade Lalu allocate talent point nya Setelah itu kalian ke spirit ring Nah Di spirit ring ini Kalian pasang Sesuai ininya ya Sesuai dengan level kalian Kalau kalian udah level 40 Nanti spirit ring nya akan kebuka Ke bagian 4 Nah disini banyak juga yang nanya ya Bang itu dong Kasih tau gue Tips spirit ring nya gitu ya Jadi apa aja Masih banyak yang bingung Kalau misalkan Gue pakenya Dian Dauliu Spirit ring yang cocok Apa sih gitu ya Atau misalkan si Tangsan Tangsan itu spirit ring nya Yang cocok apa sih Simpel nya kalian klik yang diatas Ini ada RCMD spirit ring Kalian klik Nah Inilah dia Recommended spirit ring RCMD itu Singkatan ya Singkatan dari Recommended spirit ring Nah recommended untuk si Doi Si Si Apa namanya ini Si Tangsan Itu ada disini Yaitu Dia menggunakan Razor Terus file Tunneler Terus Awismal Beetle Dan Black Grizzly Dah Setelah itu Misalkan kalian disini ya Ini Ini ada tanda Ada tanda Kayak apa sih Kok dikasih tanda Ini ada tanda Ini gak ada tanda gitu ya Itu apa maksudnya Maksudnya Kalau yang dikasih tanda Itu berarti kalian sudah Menggunakannya disini Tapi kalau misalkan Gak ada tanda Kalian gak menggunakannya Kalian malah menggunakan Yang lain Nah itu 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 maksud dari Tanda disini ya Gitu Terserah kalian mau ngikutin Recommended nya Atau tidak Nah Setelah itu Misalkan disini Contoh inilah ya Contoh Abismal Beetle Abismal Beetle ini kan Recommended nya dia Terus disini 1345 Years Itu maksudnya CP nya dia lah ya Kita nyebutnya ini CP nya Semakin tinggi tahunnya Semakin gede Semakin gede BR ya Bukan CP Semakin gede BR yang kita dapetin Dan Start nya juga ya Defend by 200 Akan meningkat Misalkan 210 Dan seterusnya Dan start yang disini Juga semakin meningkat Jadi caranya gimana Caranya kalian tinggal Klik Misalkan kalian mau meningkatkan lagi Tahun dari Atau BR nya ya Kalian klik Lalu kalian get Pilih get Nah Nanti kalian pilih Abismal Beetle Go Nah ini dia Kalian bisa hunting Oke Kalian bisa hunting Kalian bisa Blitz Nah kalau misalkan Kalian Blitz Berarti Kalian akan mendapatkan BR nya Sesuai dengan level nya Level Maksudnya level itu Sekarang kan BR recommended nya kan 1.145.000 Di gua gitu ya Terus berarti Ketika kalian Blitz Itu nanti yang didapetin Sekitaran segitu Tapi kalau kalian Mau hajar lagi dia Mau ningkatin lagi gitu ya Kalian bisa tinggal Hajar lagi sih Ini tinggal kalian Line up aja Oke Terus hajar Gitu Nanti gua akan jelasin Si Blitz nya ya Blitz nya itu Fungsinya apa gitu Ini gak bisa di skip ya Untuk sementara Gua healernya masih Pake si Dia nih Si kocak Siapa namanya ini Sausin Mestinya sih 2 ya Kalau si Tangshen ini Dia darahnya tipis Defend dia tipis Attack dia juga Gak terlalu Gede sih Karena kan dia area ya Daripada si kakek ini Kakek ini Defend dia tebal Attacknya gede Darahnya gede Jadi lebih Lebih apa ya Lebih Aman lah Untuk dibuat Pertarungan Wah Dia udah mulai start Wah Kalah coy Ayo dong Heal dong Heal Come on Nice Aduh Dia ngeluarin Ginian terus Nih kulitan Waduh 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 Nih kulitan Nih kulitan Nah misalkan kalian kayak gini ya kondisinya Bang gue udah ngelawan tapi gue gak kuat Gimana nih Apa yang harus dilakukan Nah ketika gak kuat kayak gini Tapi kalian ingin mendapatkan Si gearnya itu ya BR nya itu biar lebih tinggi Kalian bisa menggunakan bleach Sebelumnya kalian Lihat dulu ya disini ya Salah Nah sebelumnya kalian Hapalin dulu dia berapa nih 1345 ya 1345 lalu kalian get Lalu abysmal beetle Bleach Tadi kan hunting misalkan hunting kalian gak kuat Kalian bleach dulu Dapatnya berapa Nah liat ya naik ya Tadi kan 1345 Ini dapatnya 1657 Nah sekarang kita balik Lihat nanti dia akan Nyala Tuh si Ketika nanti Terdeteksi Spirit battle yang sama Spirit ring yang sama Tapi Di tas kita itu ada yang lebih tinggi Si si ininya Apa namanya ini BR nya Maka dia akan langsung Quick replace Ini tinggal di klik Atau terserah Mau kalian klik Quick replace Gak masalah Tapi gue akan tunjukin Lihat ya Pertama Tahunnya Lebih tinggi yang ini Kedua Ini kan divnya itu 200 Di sini 231 Di sini itu 17 Di sini 20 Kalian bisa replace Atau Males gue klik kesana Klik sini Klik in ajalah Langsung naik Simpelnya sih Kayak gitu Ini juga Nah ini karena Karena tadi yang dipakai Si tangshan itu adalah Yang 1345 Ini dia 1157 Kalian tinggal klik Baik Jadi kayak ditukar gitu Begitu juga dengan yang lain Nah Selanjutnya Itu tadi penjelasan Dari si spirit ring Udah Kalian udah Udah paham lah ya Gimana caranya Untuk bisa Ngedapetin BR lebih tinggi Di spirit ring Dan juga Setiap karakter Dia cocoknya Spirit ring nya yang mana Kalian tinggal klik aja Seperti ini Lalu Selanjutnya Spirit Skill Di spirit skill Ini Kalian akan terbuka Ini akan terbuka Ketika Spirit ring kalian Sudah kalian pasang Disini kan gue udah pasang 5 ya Nah disini gue udah pasang 5 Artinya spirit skill nya Dia akan kebuka sampai 5 Kalau kalian Udah level 50 Spirit ring nya Gak kalian pasang Maka spirit Skill nya gak muncul Gak muncul Gitu Lalu disini Kalian klik improve Nah Ini kalian Change Eh Charge ya Bukan change Charge Pastikan si Ininya Ada ya Bahan ya Dan Duit nya Kalian ada juga Tinggal dinaikin Nanti kalau ada skill level 5 Lalu nanti kalian membutuhkan ini Apa namanya ini Batu ini lah ya Untuk meningkatkan nya Gitu Udah Lalu Disini ada spirit bond Spirit bond Nah spirit bond ini juga harus kalian cari ya Contoh seperti ini Apa namanya ini Kalian bisa dapetin si Equipment ini Itu dari Sini Kalian masuk ke training Lalu kalian masuk ke monster ride Belum kebuka dong Atau kalian bisa ke request Bukan ya Ini untuk Ngedapetin si Apa namanya ini S-dash S-power Nah Itu dapetinnya dari Monster ride sih Atau Kalian kan Biasanya lagi Bongong-bongong Tiba-tiba muncul disini Kotak ya Muncul kotak Ada yang Undang kalian Untuk Partian Kalian ikut aja Nanti bakalan Dapet Dia deh Nah ini Monster ride ini akan terbuka Di 4 menit lagi 5 menit lagi lah ya Nah salah satunya juga Kalian bisa ke training Lalu ke Lost island Ya Pilihnya lost island lagi Kalian hunting Hunting Sampai nanti ketemu Dengan kotak kayak gini Di kotak kayak gini itu Kalian pilihnya Mystery shop Kalian klik See Liat Selain kita bisa beli Ini satu Kalian juga bisa beli ini Dan ini Kemarin gue udah beli ya Kemarin gue udah beli Yang recruit satu Lalu Gue gak jalan ya Gue gak jalan Dan ini Ini masih ada 15 jam lagi Dan artinya Kemarin udah beli Lalu hari ini Dia refresh Ternyata refresh ya Kita bisa beli lagi Dan ini gue akan Klaim Kalian bisa liat ya Diamond gue 8300 Lalu ini Dibuy lagi Bisa ternyata Oh gitu ya Jadi kita stay dulu Di satu Ini Sampai nanti Di Kemudian Di besoknya Kita bisa beli lagi Nah Kalau misalkan ada yang Bintang 3 Oke Nah ini gue Adanya bintang 5 Disini gue ada Bintang 3 Tapi ungu Dan ini Number dexnya Sekitaran Berapa nih Kalau kalian punya duit banyak Kalian tinggal beli aja Kayak gini Beli Mumpung diskon ya Mumpung diskon Sudahlah Kita beli aja Nah Oke Ketika kita sudah beli Kita masuk ke spirit bond Pilih ke tangsan Kita tinggal quick Quick equip aja Nanti yang ini akan langsung Keganti ya Kayak gini Tuh Lihat 48 ribu Naik Kayak gitu Dan nanti Ini untuk gear Juga bisa nambah Jadi kayak gitu bro ya Kalian hunting Si Equipment Bisa dari Sini Bisa dari Apa nih Monster ride Bisa dari yang tadi Di Lost Island Kalian beli disitu Dan juga bisa dari sini Nah ini juga dapat nih Kalian tungguin aja Perhari gitu Diklaim Atau Kalian langsung Quick battle Kalian menggunakan 50 Ini ada Atomnya 13 perhari ya Kalian klik Lalu nanti langsung dapat Simpelnya Kayak gitu Nah Udah Paham ya Jadi Seperti itu Gue Sebelum penutupan Gue kasih Ini lagi Bawasanya Bawasanya Kalian kalau mau naikin BR Itu tinggal Kesini aja Kalian ke Spirit War Pertama Pertama Kalian ke War Spirit Naikin upgrade Lalu naikin Allocated Talent Yang kedua Kalian Spirit Ring Ini seperti tadi Yang gue jelasin Caranya ya Kalian Recommendednya ada disini Lalu kalian klik Misalkan mau Naikin CP nya Lalu kalian get Lalu klik Abis Ini Go Contoh seperti ini Ini get Ini go Nah ini tinggal Bleach saja Pastikan kalian Tahu dulu Ini saat Berapa nih Sebentar ya Nah ini 1638 Kayaknya Gak usah deh Ini aja deh Sebentar Kita ambil Yang lain dulu Nah ini Ini Sebentar Oke Ini 14 14 06 Lalu kalian klik Get Go Kalau misalkan Belum kuat ngelawannya Kalian beli saja 14 Dapatkan berapa 14 Masih Dapatkan berapa Masih 13 Turun 15 Nah ketika 15 Yaudah kalian balik Nanti Langsung Kesini Quick Replace Atau Ini Nah Naik ya Start Startnya naik Semuanya naik Tinggal Quick Replace Ini Quick Replace Juga Oke Lalu Yang ketiga Kalian ke Spirit Skill Ini kalian improve Kalian Charp terus Sampai Sementoknya Jadi itu Ini Kalau kalian lihat Kalau kalian lihat Disini Gue ada Skill Ini level 4 Level 4 itu Maksudnya Ini Spirit skillnya Level 4 Kalian naikin Nanti jadi level 5 Naikin level 6 Dan seterusnya Lalu Yang keempat Kalian Spirit Bond Ini Kalian naikin Warnanya Warnanya itu Dari Putih Biru Ungu Dan seterusnya Dan juga Semakin gede Bintang Semakin gede Juga startnya Dan yang terakhir Yang kelima Itu ada di Gear Gear ini Gue belum kebuka Di chapter 8 Begitu Nah Untuk dapetin Gearnya itu Kalian bisa kesini Lalu kalian Team up Gitu ya Kalian tim apa aja Untuk dapetin Item yang Ada disinilah Gitu Oke Kayaknya Sampai disini Untuk Informasi Cara naikin BR Oke lah Kita akan Lanjut lagi Nanti di Video selanjutnya Untuk konten lainnya Dan kalau Mau lihat Informasi Game ini lagi Yang lain Pembahasannya Ada di deskripsi Kalian bisa Tonton lagi Video-video lainnya Disana Oke deh Thank you semuanya Sampai jumpa Di next Video Video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton